Hai, 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 kembali lagi di bolong.id, kali ini kita akan membahas 5 street food Tiongkok yang enak dan murah. Street food kini jadi incaran orang-orang saat berkunjung ke suatu negara. Bumbunya yang khas dan rasanya yang unik memberikan ciri khas yang dikenang setiap pengunjungnya. Tiongkok terkenal dengan makanan street foodnya yang unik. Rasanya yang khas dan hanya bisa ditemui di Tiongkok menjadikan kita semakin rindu berkunjung ke negeri tirai bambu ini. Nah, berikut beberapa street food yang wajib dicoba saat berada di negeri tirai bambu. Pertama, Panghulu. Ini merupakan manisan buah tradisional Tiongkok. Manisan ini biasanya tersedia di berbagai kota di Tiongkok. Misalnya Beijing, Tianjin, dan Shanghai. Biasanya disajikan dengan cara ditusuk batang bambu yang panjangnya sekitar 20 cm. Wah, lucu ya bentuknya. Kedua, Cuar. Makanan satu ini berbentuk potongan kecil daging yang dibakar dalam keadaan ditusuk sate. Cuan berasal dari kawasan Xinjiang, Tiongkok. Ketiga, Cifantuan. Biasanya Cifantuan disajikan dengan susu kedelai dan cocok dijadikan sebagai sarapan. Makanan ini kerap dijumpai di Shanghai, Hong Kong dan Taiwan. Bentuknya mirip dengan gulungan sushi. Tersedia dua rasa yaitu manis atau gurih. Rasa manis berasal dari gula dan wijen sedangkan rasa gurih berasal dari daging, acar sayuran, dan jamur. Eits, hati-hati ya. Cek dulu makanan ini halal atau tidak. Karena beberapa menggunakan daging non-halal. Keempat, Roujiamu. Street food yang satu ini tak boleh sampai terlewat, burger daging, atau roti lapis daging. Biasanya diisi dengan daging babi dan sayun. Jajanan ini berasal dari sangsi Tiongkok. Namun sayangnya, street food yang satu ini termasuk non-halal ya. Kelima, Jiandui. Makanan ini biasanya hidangan wajib untuk sarapan di daerah Guangdong dan sekitarnya. Jiandui terbuat dari tepung ketan dan pelapis biji wijen. Isinya dapat bermacam-macam seperti daging, pasta kacang atau tidak menggunakan isi apapun. Makanan khas satu ini bertekstur luar yang renyah. Di Hong Kong, makanan ini dapat ditemui di hampir seluruh toko kue. Jadi street food mana dulu nih yang mau kamu coba? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.